Kalau kasar tidak, tapi keras ya. Jadi, nah ini tadi, percampuran budaya berbagai NDC ini, itu juga melahirkan satu karakter yang khas, khas Medan. Jadi karakter anak Medan itu khas dia gitu. Logat kita memang yang paling paten lah. Kalau bisa, satu Indonesia ngikutin Logat Medan. Semua pakai Logat Medan, ya kan? Medan nih, bos. Pesona Kota Medan seakan tak pernah habis untuk dibahas. Selain wisata sejarah dan kulinernya, bahasa Medan juga menarik untuk dikupas. Keberagaman etnis yang mendiami Kota Medan merupakan penyumbang terbesar terbentuknya bahasa Medan. Bahasa daerah yang dibawa oleh berbagai etnis inilah yang diserap menjadi bahasa Medan yang saat ini digunakan oleh masyarakat Medan untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahasa Medan terdengar khas di telinga. Ada beberapa kosa kata dalam bahasa Medan yang memiliki makna berbeda dengan bahasa Indonesia aslinya. Selain itu, Logat yang digunakan warga Medan untuk berbicara juga khas, sehingga mudah dikenali dan dapat dikatakan sebagai identitas orang Medan. Bahasa Medan menjadi ikon yang melekat pada setiap individu warga Medan. Jika ditelaah lebih jauh, bahasa Medan memiliki potensi yang besar. Coking Susilo Sakeh, pensiunan jurnalis yang hingga kini masih aktif menulis, sempat mendokumentasikan bahasa Medan ke dalam Kamus Cakap Anak Medan. Kamus yang terbit pada tahun 2020 ini masih merangkum sebagian kecil dari kosa kata bahasa Medan. Namun Kamus ini sangat bermanfaat sebab dapat menjadi panduan bagi warga luar Medan untuk mengerti dan memahami bahasa warga Medan sehari-hari. Saya Coking Susilo Sakeh, menyusun buku Kamus Cakap Anak Medan. Persisnya rupa, tapi saya mulai jadi wartawan itu tahun umur 20. Umur 20, tapi kalau menulis, sejak SMA, sebagai jurnalis sudah bekerja di beberapa tempat, di beberapa media nasional, dan terakhir pensiun di sebuah penerbitan nasional di Medan. Kira-kira 4 tahun yang lalu minta pensiun di ini. Jadi Kamus Cakap Anak Medan ini idinya itu sudah lama sebetulnya, tapi kemudian diterbitkan itu setelah awal COVID. Jadi COVID itu di awal 2020, tiga bulan pertama itu kita banyak bingung itu, nggak tahu mau ngapain. Kemudian saya ambil inisiatif ketimbang bingung kenapa nggak saya terbitkan aja, saya susun lagi buku ini gitu. Jadi itu memang salah satu yang mendorong terbitnya itu memang pandemi COVID itu di awal 2020 itu. Pertama saya berpikir gini, Cakap Anak Medan ini sebetulnya kan sebuah potensi dalam memperkokoh misalnya keguyupan masyarakat di Medan juga untuk keutuhan bangsa gitu. Dia bisa menjadi potensi salah satu potensi untuk jadi bahasa nasional gitu. Dan apalagi memang Cakap Anak Medan ini saya anggap unik karena dia muncul dari beberapa percampuran beberapa etnis yang ada di Medan sejak abad ke-12 gitu. Jadi saya berpikir kenapa bahasa yang unik ini Cakap yang unik ini tidak dibukukan paling tidak dia bisa jadi catatan bagi anak-anak Medan berikutnya dan tentunya harapan berikutnya kalau bisa menjadi salah satu sumber bahasa Indonesia kelak gitu. Jadi kalau pengumpulannya itu saya lakukan udah lama sebetulnya memang. Udah lama saya kumpulkan itu dari berbagai sumber. Ada yang dari terutama dari media sosial lah. Saya dapatkan dari media sosial waktu itu terutama Google lah ya. Tapi belakangan kan setelah ada Facebook, Rame, Instagram, segala macam, Twitter juga banyak dari situ saya kumpulkan. Ditambah kemudian saya berupaya mewawancari beberapa orang-orang Medan yang terutama yang sudah umur 60 tahun ke atas. Lalu saya ditambah bacaan-bacaan lain lah gitu. Jadi memang penyusunan itu sudah lama gitu. Cuma kemudian ide untuk Nord-Bitcoin-nya itulah di masa awal pandemi Covid itu. Kalau mengumpulkan itu sebetulnya kendalanya nggak ada. Kendala yang berat itu sebetulnya bagaimana kita menjelaskan asal-usul sebuah kata gitu. Itu kita agak-agak kesulitan mencari sumbernya itu. banyak kata misalnya kan kalau di Medan misalnya kata pasar itu kan di Medan itu disebut pajak gitu kan. Nah kenapa di Medan itu itu katanya sebutannya pajak gitu. Padahal pajak itu dalam pengertian bahasa Indonesia adalah semacam retribusi gitu yang dikutupi pemerintah. Tapi di Medan pajak itu berarti pasar gitu. Nah mencari asal-usulnya kenapa disebut pajak itu mungkin yang rumit gitu. ada berapa banyak lagi lah pajak pasar misalnya. Pasar itu malah di Medan itu bukan menyebutkan pasar sebagai malah jimbab Indonesia pasar itu lebih menyebutkan jalan gitu. Nah itu bagaimana sejarahnya itu agak rumit kita menemukannya. Medan itu kan sebuah kota sebuah kota yang sangat multikultur dan percampuran etnis di kota Medan itu sudah terjadi sejak abad ke-12. Sejak ditemukannya musim kota Cina itu abad ke-12 Medan itu sudah menjadi tempat berkumpulnya beragam etnis. Baik etnis lokal tempatan jadi di Medan ini ada dua etnis tempatan Melayu di Hilir Karul di Hulu kemudian etnis lokal mendeling, batak segala macam etnis pendatang ada Jawa, Minang dan seterusnya Aceh ditambah etnis asing Cina India Eropa dan lain sebagainya Arab dan itu sudah terjadi percampuran ini sudah terjadi sejak abad ke-12 karenanya bahasa bahasa anak Medan ini juga bahasa dari percampuran beragam etnis itu gitu maka kosa kata Medan itu anak Medan itu ada yang sumbernya dari bahasa Arab ada yang sumbernya dari bahasa Belanda dari bahasa lokal juga atau dari bahasa asing lainnya jadi nah kesulitannya mencari itu tadi mencari sejarah kenapa ini disebut ini gitu misalnya misalnya Galon kalau di bahasa Indonesia itu dikenal SPBU kan gitu kan tapi kita di Medan itu lebih dikenal Galon kenapa disebut Galon misalnya itu pasti ada sejarahnya gitu nah melacak itulah sulitnya kita itu berangkali uniknya Medan bahasa Medan itu campuran dari beragam etnis baik etnis lokal Indonesia maupun etnis asing ya misalnya saya katakan tadi pajak gitu ya kenapa itu kemudian pasar itu yang dalam bahasa Indonesia pemahamannya pasar di Medan kita sebut pajak gitu nah di jaman penjajahan dulu Belanda sebelum atau sebelum era penjajahan pun itu pasar itu dibuat mingguan dan disitu dikutip dikutip distribusi oleh oleh kerajaan atau pemirsa penjajah waktu itu pedagang itu dikutip membayar pajak disitu nah akhirnya kegiatan aktivitas jual beli disitu yang sekarang disebut pasar itu kemudian oleh orang Medan disebut jadi pajak karena tempat mengutip pajak disitu nah sampai sekarang itu masih tetap pajak termasuk pasar misalnya kenapa di Medan pengertian pasar itu berupa jalan kita di Medan dikenal pasar 1 pasar 2 segala macam gitu kan baur belakangan ini dirubahlah dibuat nama jalan karena dulu ketika Medan ini di lahan perkebun dan dikosnya di Belanda itu mereka mereka kapling-kapling setiap batas kapling itu ada batasnya jalan jadi ini kapling pertama ada pasar ini pasar pertama pasar 1 ada kapling lagi pasar 2 sehingga masyarakat kemudian terbiasa menyebut ini sebagai pasar bukan jalan padahal pengertiannya sebenarnya jalan kosa kata dan logat bahasa Medan sangat khas biasanya bahasa Medan diucapkan dengan intonasi atau penekanan yang tegas sehingga bahasa Medan sering dianggap kasar bagi orang yang tidak terbiasa mendengarnya padahal intonasi bahasa Medan ini juga merupakan akulturasi berbagai budaya dan etnis yang ada di Medan seperti Melayu Karo Batak dan lainnya tidak hanya gaya berbicara perpaduan budaya-budaya ini juga menyebabkan perubahan karakter seseorang yang sudah tinggal lama di kota Medan kalau kasar tidak tapi keras ya jadi nah ini tadi percampuran budaya berbagai itu juga melahirkan satu karakter yang khas khas Medan jadi karakter anak Medan itu khas dia gitu Jawa di Medan karakternya jauh berbeda dengan Jawa di Pulau Jawa bahkan Melayu di Medan pun karakternya jauh berbeda dengan karakter Melayu yang ada di Langkat atau di Asahan gitu begitu juga Batak Batak di Medan itu karakternya berubah beda jadi Medan itu bukan kasar tapi dia keras spontan jadi orang Medan itu nyaris tidak punya bahasa bahasi gitu maka banyak bahasa Medan juga tidak bahasa bahasi gitu dia bilang tidak suka tidak suka selangsung gitu keras tapi tidak kasar gitu berbeda dengan NIS lain misalnya kalau yang lebih apa gitu kan keras itu sebenarnya kalau di kita NIS Toba itu keras gitu ya tapi berbeda dengan kerasnya orang Medan jadi dia lebih spontan jadi terkesan keras kalau bilang tidak 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 berbelit itu karakter khas Medan karakter khas bahasa Medan Bahasa Medan juga telah didokumentasikan dalam kamus bahasa Medan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara kamus ini disusun oleh tim dari Balai Bahasa penyusunan kamus ini didasari oleh pengalaman-pengalaman tim Balai Bahasa Sumatera Utara dalam perjalanan ke berbagai daerah hingga menginspirasi untuk mengeluarkan kamus bahasa Medan yang dapat dibaca oleh semua orang ya nama saya Anharudin Utasuhut saya di Balai Bahasa saat ini menjadi pekamus atau lebih tepatnya analis kata dan istilah kamus bahasa Medan ini sebetulnya didasari oleh sesuatu yang sangat menarik khas ini termasuk juga pengalaman kami sebetulnya ketika kita misalnya berkunjung ke daerah lain kita terbawa oleh kosa-kata kita yang khas Medan dan kita tertawa di sana jadi salah satu tujuan kita membuat ini bagaimana misalnya kalau ada orang yang berkunjung ke Medan baik itu sekolah atau bekerja ya dia mengetahui ada kosa-kosa kata khas yang di Medan jika itu diucapkan misalnya tidak menyinggung orang atau tidak membuat malu seperti itu untuk menyusun kamus ini dari Balai Bahasa sendiri kami ada lima orang ini akan dikerjakan oleh tim ada lima orang kemudian yang menjadi narasumber kami itu ada belasan orang ya yang kami anggap selain dari narasumber juga data-data ini kami ambil juga dari bahan-bahan tertulis ya bahan-bahan tertulis misalnya surat-surat kabar yang terbit di Medan begitu juga dari berbagai media kita yang ada di Medan termasuk radio ada itu yang menggunakan memang yang kosa kata khas bedan kita ini jadi data-datanya kami ambil dari sana dan kalau ditanya pengerjaannya ini kami kerjakan selama dua tahun kendala yang paling banyak kami temukan itu adalah kami juga berusaha melacak dari mana asal kata ini itu ada yang kami dapat ada juga yang tidak misalnya ya kita beri contoh lah cocok kamu rasa itu pasti dari karo misalnya kan kemudian nanti jangan lupa calling saya ya itu pasti dari Inggris tapi ada juga yang belum bisa kami lacak dari mana asal kosa kata itu kemudian begitu juga dengan maknanya mungkin ada juga yang belum tepat itulah karena kamus ini dinamis memang seharusnya harus diperbaiki diperbaiki dilengkapi seperti itu sebetulnya bahasa Medan Yangon ini terbentuk dari pengaruh berbagai suku yang ada di daerah kita juga ya berbagai suku kemudian tidak terlepas juga dari bahasa-bahasa asing ya yang masuk yang kita kenal atau juga kan di kota kita Medan ini selain dari daerah-daerah ya suku kita asli kan ada juga suku pendatang baik itu misalnya Tamil atau Cina dan itu semua nanti beberapa kosa katanya yang sering dipergunakan itu itu akan kita masukkan juga di kamus wasa Medan kita memang logaknya itu percampuran dari logak etnis yang ada di Sumatera Utara ya misalnya ada dari Karo dari Toba mungkin yang dominan itu Karo sama Toba ini karena memang sangat banyak penduduk hidup etnis itu di Sumatera tadi dibanding yang lain ya mungkin dari Simalungun ada tapi sedikit ini sebetulnya termasuk potensi kita memperkenalkan kekayaan yang ada di daerah kita ya ini potensi kita bahkan dengan ini kita bawa keluar orang gampang mengenali kita ya itu juga merupakan sebuah keuntungan sebetulnya sama kita ya orang mudah mengenal kita op ini berasal pasti dari Medan ini pasti orang Medan ini sebetulnya adah kok panas sekali Medan sekarang terima kasih terima kasih terima kasih Mending kita ngopi dulu, ini kayaknya tempatnya enak nih Masih banyak yang mantap-mantap di Medan ya kan, ngopi dulu lah kita ya Hmm, bukan milih sih memang Yaudah apa yang Setelah sehari-hari aku Ucapkan ya itu yang aku Buat di video itu gitu Karena memang dari kecil ya kayak gini Ngomongku, inilah di daerah sini Memang aku kecil lah disini kan, tuh sekolah aku pun Disitu SD-nya, daerah Sunggal ini Jadi memang banyak kawan-kawan Kawan-kawan gue tuh ya Cara ngomongnya kayak gini juga gitu Karena campur-campur orangnya dulu Zaman aku SD, ada yang orang Batak, Karo, Melayu Orang India pun aku punya kawan gitu Makanya Medan ini kan bisa dibilang Kayak miniaturnya Indonesia lah Mungkin bahasanya itu campur-campur Ahoi wa Dah, ini aku udah di depan stasiun Semakin berjalannya waktu Kayaknya aku menyadari Oh, rupanya ini salah satu Poin plus-nya Aku bisa naik gitu Karena bahasa logat Medan inilah Mungkin juga bukan cuma orang-orang Medan yang relate Tapi orang-orang lain yang dengernya mungkin lucu ya Jadi kenapa aku masih pertahankan Pertama aku juga gak terbiasa ngomong-ngomong Kayak, jangankan mungkin Logue-logue ya Mungkin kalau mau campur bahasa Inggris pun Aku kayak Yang betul aja aku ngomong kayak Wici, segala macam Kayak gitu ya Kok udah sok Aten sekarang Ngomongnya Tapi Karena memang udah Biasaan ini aja Itu yang pertama dan kedua Karena memang ngeliat itu tadi Kayaknya Orang-orang tertarik itu Dengan logat Medan Bahasa Medan Ghandi November Merupakan salah satu konten kreator asal Medan Yang menggunakan bahasa Medan Di berbagai video kontennya Fenomena konten-konten dengan bahasa Medan Kini sedang diminati oleh netizen Biasaan apa-apa ya KTP Ya menurutku Ya sangat Sangat berpotensi lah Sekarang ini pun yang sering-sering menonjol tuh Ya memang anak-anak Anak-anak Medan Aku bangga juga nih Ya kalau liat yang sekarang Fenomenal-fenomenal yang Baru-baru terjadi Kayak yang viral-viral tuh kayak Kereta kalian apa? Atau kerja kalian apa? Itu kan Orang Medan tuh Orang Sumatera lah Sumatera Utara Yang ngomong kayak gitu Itu kan diikutin sama artis Diikutin sama beberapa orang di Jakarta gitu Ya potensinya menurutku besar Untuk jadi ikonnya Ya Medan ini gitu Bahkan mungkin Bisa aja nanti Jadi lebih dikenal dari bahasa Indonesia yang asli gitu Karena mungkin Mungkin orang Malaysia dengernya lucu gitu kan Bisa jadi Potensinya besar menurutku Ya sebenarnya itu pilihan masing-masing Cuma kalau kita orang Medan Dengar kawan kita yang tiba-tiba ngomong Ngomongnya agak Cuman ya Agak-agak Beda lah Agak so Mungkin ke Jakarta-Jakartaan gitu kan Atau dicampur-campur kayak anak jaksel Itu rasanya kayak risih aja gitu kan Ini betul kawanku enggak? Istilahnya gitu Kayak kita belum terbiasa gitu Mendengar itu Ya jadi maksudku Ya kalau Kalau bisa sih Kalau masih sesama kawan-kawan Medan Ya kita Ya tetap jadi anak Medan aja Dan Sepengetahuanku ya Yang kulihat Beberapa Abang-abangan kita yang di Medan itu Mereka malah gak terpengaruh tuh Dengan bahasa-bahasa yang disana gitu Misalnya kayak Komika-komika Kayak Indra Jegel Mbak Beca Bita Mereka tetap bawa logat Medannya Dan Justru itu yang buat mereka menonjol gitu kan Jadi jangan sampai kita yang ngikutin Orang lain Orang lain yang ngikutin kita nih Logat Medan Iya iya Aku Diundang beberapa seminar Aku selalu bilang sama Kita tuh punya Satu kelebihan Kelebihannya apa Logat Medan Kalau kalian mau buat Konten Boleh kalian ikutin konten orang lain Kalian pakai logat Medan Kalian udah jadi berbeda Kalian udah jadi Punya keunggulan Jadi kalau aku Semakin banyak anak Medan yang buat Pakai logat Medan ya Bagus gitu Itu jadi logat Medan tuh jadi makin Apalah makin Keras lah di luar tuh kan Karena Kadang-kadang hal kecil aja Kayak misalnya Aku sekarang kan main kuliner nih Sering tuh aku bilang Ini gak celit deh Iya gak si sambelnya gitu Celit itu bahasa yang udah lama kali gak kita dengarkan Jaman-jaman waktu kecil dulu Itu aja tuh bisa mengundang komen banyak gitu Artinya banyak orang yang relate Artinya memang Ya Bahasa Medan tuh adalah potensi kita Bahasa Medan tuh Keunggulan kita anak Medan Jadi buat kita anak Medan Kalau memang kita Sehariannya ngomongnya kayak gini Yaudah Pakai kayak gini aja Kalian pasti Lebih cepat terangkatnya Menurutku gitu Nah ini dia Audading-nya Yang Berisi Tapi Ya karena memang Orang kita Batak ini kan menonjol di luar Jadi Kalau Sebut Medan Batak Horas Ya Gak apa-apa Kan Batak salah satu dari Suku di Medan Walaupun sebenarnya di Medan tuh ada juga Melayu Ya kan Yang suku aslinya Melayu Makanya aku sering Bilang Ahoy Walaupun aku bukan orang Melayu nih Aku sering bilang Ahoy Karena Ahoy kurang terangkat Kalau Horas kan udah Udah banyak orang tau nih Oh Horas Medan Ahoy masih kurang terangkat Dari 2017 Aku pake Sapaan Ahoy ini Sampai sekarang orang Kalau jumpa kadang-kadang Bang Ahoy gitu Bang Ahoy gitu kan Jadi Kalau bisa sekarang kita mulai angkat juga tuh Suku-suku yang lain gitu Biar orang tau juga Medan tuh ada Melayu Ada Karo Ada yang lain-lain lah Semua berkumpul di Medan Nah buat kalian anak-anak Medan Gak usah malu kalian pake logat Medan kayak gini kan Gak usah palah kalian ikuti tuh logat-logat Atau bahasa lain di luar kota kita Karena logat kita memang yang udah paling patent lah Kalau bisa satu Indonesia ngikutin logat Medan Semua pake logat Medan Medan nih bos Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax